Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agama kita bukan agama warisan, bukan turunan Kita pindah dari non-Islam menjadi Islam Nako Apapun alasannya, apapun penyebabnya, itu semua namanya hidayah Karena segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT, tidak ada satupun yang mampu menghalanginya Jadi, awal-awal dulu kita pindah agama, disipulnya kita mu'alaf Alhamdulillah dengan berjalannya waktu, dengan kita semakin giat belajar, semakin kita dalami agama kita Insya Allah kita semua para mu'alaf anakku menjadi Islam Nako Amin Jadi, jangan berkecil hati, karena Nabi kita saja, sejak awal membawakan agama ini Hingga saat ini, sudah lebih dari 400 tahun yang lalu Masih tetap saja di fitnah, kok nur lagi mamamu ini Ya kan? Di kekernya saluran pembuangan mamak Di kekernya, abis itu di fitnahnya lagi Ya sudah lah, gak apa-apa Karena begini, teko yang berisi kopi, hanya mengeluarkan kopi Hanya bisa menuangkan kopi ke dalam gelas Ya kan? Dan berisi susu juga demikian Hati juga seperti itu Hati yang kotor lah, yang mengeluarkan kata-kata kotor Jadi, ketika hati penuh dengan kasih Dia akan mengeluarkan kata-kata kasih Masuk? Masuk Jadi, sehatlah dirimu Aria-Aria Seperti peserta teman-temanmu Yang sejenis Terima kasih sudah sehingga Memberikan komentar-komentar jahat Sehingga kami bisa semakin kuat Sehingga komentar-komentarmu itu kami bijak Membawa kami naik lebih tinggi Kenapa komentku gak pernah diangkat itu ini? Kenapa ya? Gak baca barangkali tok Jawab pertanyaanku ini itu Oke, siap Katanya pake tiktok haram Kata siapa? Kenapa lu pake tiktok? Karena enak Pertama, aku punya hape ya kan Yang kedua, aku ada aplikasi tiktok Yang ketiga, aku punya datanya Katanya barang kafir Eh, dipake Siapa lu tadi? Anak singgah Cinta Memorri lah ya Jadi soal halal haram bagi kami itu Dan jelas aturannya Tercatat semua itu Ya kan? Jadi mengenai tiktok ini Emang aku ngapain di tiktok Sehingga diri mau menyebutkan ini haram Kecuali Kalau aku Mempertontonkan sesuatu Kemaksiatan Itu baru haram Atau Aku menonton Sesuatu Yang menimbulkan kemaksiatan Pada diriku Itu baru haram Atau Aku nonton Siapa tuh? Dina Mekersi ya Makan Bebong ya kan? Habis itu aku ikutan makan Itu baru haram Kalau nonton doang Enggak Aduh Gak usah pusing-pusing Mekirin halal haramnya kami Biar jelas kami Coba harammu dulu Apa? Jelas perjelas Ya kan? Aduh gak Yang haram sama dirimu Buatlah satu Aduh dulu Biar gak kosong kali Barang itu Ya kan? Pas Tuhan Yesus itu Mata untuk memilih Orang yang pantas Untuk jadi pengikutnya Itu sebabnya Kau tidak terpilih Harusnya kau malu Bukan pamer Liston tambunan Ui mak Tambunan pula ya kan? Tulang awak Amak kubur tambunan Horas tulang Diterima pun gak Terserah lah ya kan? Tapi begitulah Pertuturannya Agak mar-marin Tulangku ini Harusnya kau malu Bukan pamer Kenapa aku harus malu Tulang? Itu bukan aib Aku bangga ya Bangga Aku tulang bangga kali aku I'm proud of being muslim Teman-temanku Yang di tiktok ini Banyak ternyata yang Mualap Jangan kalian malu ya Jangan kalian malu Bangga lah Karena kita sudah Berada di jalan yang benar Kita telah Bertakwa Beribadah Hanya kepada Allah SWT Yaitu Sang pencipta Bukan pada ciptaan Ya kan? Jadi aku akan selalu Pamer tulang Dan aku akan selalu pamer Mohon maaf Kalau tulang gak suka Lihat pamerku ini Lewatkan Kalau bisa Blokir Gak apa-apa Kalau gak Mertabunio tulang Ada itu kan Mertabunio tulang Film sip itu Ya Jadi kita bebas Kita Yang beragama ini Negara menjamin Tuhan Tidak penduduk Untuk memulangkan Mereka percayaan Masing-masing Pasal 29 Dua Satu Negara berdasarkan Tuhan Ingma Esa Begitu kan? Iya Jadi Bebas tulang Tulang mau bilang Yesus itu Tuhan terserah Maha Tau Terserah Itu tuh Keyakinan kita Masing-masing lah Kita berjalan beriringan Tanpa harus saling Menyikut Tapi aku mau Ada satu Ayat loh Yang menyatakan bahwa Yesus itu gak Maha Tau Matius 26 Ayat 39 Ketika dia Dia melangkah Maju sedikit Kemudian sujud Dan berdoa Ya kan Ya Bapak sekiranya Cawan ini Lalu dariku Jika sekiranya mungkin Itu menunjukkan Sesuatu ketidaktahuan ya Jika sekiranya mungkin Biarlah Cawan ini Lalu daripadaku Tidak bukan Gendakku Gendakmulah Ya udahlah Itu masalah Itu ya kan Siap-siap lah kita ya Tulangnya Oh ya Tunggu dulu Aku tadi liat profilnya Udah agak dewasa Udah agak Berumur Rasa tulangku ini Ada pesan Satabi ya Kalau rambut kita Sudah Putih Hati kita Lalu putih juga Unang Obuk Botar Rohabirong Pasun ya Pasun PNS Gak semudah itu Gak semudah itu Memunah Buru Batak Kalau udah PNS Gak semudah itu Mualap Dasar B Titik H Bohong Maksudnya Ya Rian 511 Emang gak mudah Kalau hanya Untuk mengucapkan Dua kalimat Sahada itu Sangat mudah Menjalaninya ini Marjuki Yang sulit Bukan gampang Dan diriku Tidak mencari Kemudahan Di dunia ini ya Cinta Gak bohong Memang aku Mantan PNS Aku mantan PNS Aku Pengangkatan PNS Ku 2003 Aku berhenti Dengan hormat Tahun 2022 Cinta Ya Aku gak bohong Gapain bohong Yuk Cek it out Ini Buka dompet kita ya Rian Adikku Rian Kau pikir kakakku ini Bohong Ini dia KTP Kita buka ya Kita lihat Pelang-pelang Baca Cinta Pekerjaan Pegawai Negeri Sipir Keluarga Negaraan WNI Masih bisa Kita ngeucuk ya Di kedutaan nanti ya Masih umur hidup nih KTP Dasanis Samosir ya Ya Masuk Masuk lah ya Gara-gara Buka dompet weh Nampakku pulak lagi nih Kartong gotaku ini Kartong gota ini Dasanis Samosir Escape nurse Jadi kangen Ih Ini masih berlaku Sampai 31 Oktober 2025 PNI Nah yaudah lah ya Rian Aku cuma menurutkan aja Untuk membuktikan Bahwa tidak ada bohong Di sini Dan juga untuk Membuka pola pikirmu Yang mungkin Agak sumbat ya kan Bahwa Tidak ada hubungannya Jangan kau pikir Karena PNS Nggak mungkin mualap Karena Batak Nggak boleh mualap Seperti itu Hilangkan pikiran-pikiran Seperti itu Hargai keputusan Hargai pendapat orang lain Hargai pekerjaan Ataupun profesi orang lain Jangan dirimu sepilih Dengan pembantu Ya kan Samanya kita semua Bernapas kita masih Menghirup udara Jangan kau anggap dirimu Derajatmu lebih tinggi Daripada orang lain Ya kan Kecuali Kalau kau sudah mulai Bernapas Menghirup Batu-batu Ya udah Silahkan lah Ya kan Thank you Jangan lupa